Intro Saya suka sejarah Bapak saya suka sejarah banget Papa gitu, saya suka sejarah Saya justru suka sejarahnya Justru sekarang-sekarang malah saya baru Banyak-banyak baca tuh malah-malah Udah lulus-lulus gitu Kalau dulu pelajaran favorit saya adalah Pelajaran olahraga Gak pake mikir Gak pake mikir Ya sebenarnya ini filmnya Film drama gitu Komedinya ya karena situasinya bukan memang film ini Pure comedy enggak Lebih banyak dramanya gitu Komedinya karena memang ya keadaan situasi Dan perilakunya si taat gitu Memang ya bukan guru Terpaksa yang jadi guru gitu Kebantu sama Kebantu sama reading Beberapa pemain sama Atif juga Jadi Gak ada masalah sama sekali Kalau di lapangan Berarti jadi guru honorer Iya Si taat ini guru honorer Guru pengganti Dan Ya bisa kita lihat lah Gimana sih Gak pernah jadi guru akhirnya Temu guru Anak-anak SMA kan Lagi pada bandel-bandelnya juga Kayak gitu-gitu Jadi Seru banget Filmnya seru banget Fun Saya ini ngefans banget sama Dian Sastro dari dulu Kurang keluar nih Tapi tayang Saya ini ngefans banget sama Dian gitu Jadi terus Begitu Dian nelfon saya Ting mau ketemu gitu Mau ketemu Kita ngobrol yuk Siapa tau kita bisa ngerjain sesuatu bareng gitu Akhirnya diajak meeting sama Mbak Shanti juga Terus dibilang Gue mau bikin film Gini-gini-gini Gue mau jadi produser Gue langsung Iya Mau Kenapa mau Pertama karena ceritanya bagus Kedua gue penasaran Emang gue penasaran Mau kerja bareng biasa itu Seperti apa gitu Dan ternyata memang Dia kalau kerja Bener-bener Profesional banget Jadi produser Bener-bener Lumayan Neror ya Karena enggak Karena dulunya Mungkin ceritawanya Ceritawanya Gue tuh mungkin Pengen jadi impor olahraga kali Mungkin Atau mungkin gue Harusnya Harusnya Badannya lebih kurus Tiba-tiba Kalau misalnya malam minggu Eh besok gue mau lari Mau ikut enggak Sampai gitu Terus ngirimin Misalnya vitamin Atau makanan sehat Yang kayak gitu-gitu Jadi Dia mau Aktornya juga total Jadi gue ngeliat Dia sangat serius banget Menjadi seorang produser Dan akhirnya Senang banget bisa kerja sama dia Berarti ngurusin badan juga dong mas Enggak pengen nambahin tadi Disini Sebenernya film ini Bukan bercerita tentang Siapa guru honorer Siapa guru PNS Jadi emang semua kita Jadi satu aja sih Jadi tidak dipisah-pisahkan Si guru honorer Dan dibedain Jadinya dia seperti apa Mentang-mentang dia guru PNS Jadinya seperti apa Enggak ada sama sekali Kita tidak membawa Cerita itu ya Kita gak masuk Ke ranah yang lebih dalam lagi Kita hanya Menceritakan di permukaannya aja Gitu sih Dramanya itu sendiri Bukan karena dia siapa dan dia siapa itu Tidak apa tadi Murusin badan Dikingit Gimana ya Ya tapi kan udah tahun baru Udah liburan lagi Oh iya iya oke deh Tapi ada sih mas Gading Pelajaran yang bener-bener disukain banget gitu Selain olahraga Saya dulu SMA ya Sosiologi saya suka Apa ya Matematika kan gak mungkin ya Kayaknya Gak dari wajah saya Bahasa Indonesia aja gimana Bahasa Pokoknya yang muda-muda Kesenian Belajaran kesenian Saya suka Sama pelajaran agama Karena kelasnya negeri Jadi kalau pelajaran agama Saya keluar Pasti kan ada pelajaran Yang disuka sama mas Gading Nanti bakalan diterapin Kalau dulu PPKN Saya suka Saya dulu pas Kibra Gini-gini Saya cinta tanah Pas Kibra Dulu Apa ya Dulu Biologi saya suka Terus sejarah saya suka Tapi diterapin ya Nanti ke anak Nanti kalau misalnya Bapak suka ini loh Pajarannya nanti Diterapin juga Nanti ke anak Kalau tentang pajarannya Pasti kan ada Biasanya enggak sih Kalau biasanya Masing-masing orang ya Walaupun bapaknya Suka apa Anaknya benar-benar suka apa Jadi nanti Kalau ke anak sih Lebih lihat perkembangannya Saya suka Misalnya saya suka bola Terus tapi anak saya Cewek saya paksain Harus suka bola Kan juga gak mungkin Jadi kita lihat Perkembangan anaknya Akan sukanya seperti apa Berpikir juga Untuk jadi produser Rata Sukadara Sikadara Mau banget Kalau ada kesempatan Mau banget Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan lagi Ada obrolan sana-sini Pinginnya sih Memang Ya cita-cita seorang Pemain Film kan gak cuman Pengen main aja Pasti Pengen Pengen nyoba Proses-proses yang lainnya Sutradara Sutradara Itu bukan pekerjaan yang gampang Tapi saya udah pernah nyoba film pendek Dan video clip Film panjang Belum Tinggal produser Tapi nanti Sutradara juga pengen sih Tapi kita lihat Nanti kesempatannya seperti apa Tapi kalau untuk tahun ini Gadi Marty sendiri akan fokus dengan Film dulu Jadi aktor dulu Atau ada banyak hal yang mau dikerjaan dulu? Jadi aktor iya Tapi di belakang layar juga iya sih Lagi persiapan sama teman-teman Cuman Mendingan disimpan dulu Terus nanti baru keluar Daripada sekarang ngomong Tentunya gak jadi gitu Jadi minta doanya aja Mudah-mudahan ada kesempatan Bisa ngikutin juga ke dia Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan Video terbaru dari GRID